Biasanya banyak yang kepikiran modalnya dari mana nih kalau mau bisnis gitu saat kerja itu bisa dari mengumpulkan gaji atau lebih baik pinjem modal? sebenarnya ya balik lagi bisnisnya apa dulu oke kalau secara financial engineeringnya udah bagus rata-rata orang berani untuk pinjem ke bank oke let's say ada lagi cerita dari klien saya dia sudah membuka banyak sekali bisnis F&B gitu kan dia nggak takut untuk minta ke investor minta ke bank segala macam uang sampai apa namanya miliaran gitu dia nggak takut sama sekali karena memang dia sudah punya pengalaman tapi buat orang yang masih baru baru mau mulai jangan kita langsung melakukan apa yang dia lakukan gitu kan dari apa yang orang lain sudah lakukan pertanyaannya adalah PR yang udah dia lakukan itu seperti apa? nah kalau saya pribadi biasanya ke klien-klien saya saya lebih prefer mendingan kita nabung maka dari itu dalam ketika saya merencanakan tujuan keuangan klien salah satu tujuan keuangan yang wajib ada itu adalah modal bisnis walaupun terkadang klien saya nggak tahu nih bisnisnya mau apa ya Mas Rizky? no idea dan namanya tujuan keuangan bisa selalu berubah ya kan tergantung experience-nya kita tergantung referensi kita dalam hidup tergantung standar hidup kita itu akan selalu berubah nah maka dari itu saya selalu mengalokasikan yaudah yuk at least modal bisnis berapa sih? menengah ke bawah di bawah 100 juta deh ya kan 150 200 rata-rata segitu gitu kan itu modal bisnis tuh nah ketika modal bisnisnya udah ada baru kita bisa mikir ini harusnya enaknya diapain ya dan ketika kita memulai bisnis pun kalau bisa jangan semuanya modal dari kita udah kita nabungin lah saya 100 juta modal bisnis jangan 100% pakai uang kita juga kalau bisa kita baru mau mulai bisnis ajak partner gitu ya itu sebenarnya adalah hal yang paling mudah untuk kita spare build ya kan ya ajak partner pertama pengalamannya dia dan yang saya suka kalau kita memiliki partner yang tepat sebenarnya percepatan bisnis kita itu lebih cepat grow-nya gitu jadi mendapatkan pinjaman atau tadi apa? mengumpulkan dari gaji kalau saya kalian masih baru ya mendingan kita dari gaji teman-teman tapi kalau misalnya kalian sudah yang profesional kalian perhitungannya udah matang ya silahkan pinjaman juga boleh-boleh aja karena financial engineering kalian mungkin sudah major dan ketika esperoят uang.com selamat menikmati Terima kasih.